selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rangkai kelamin pada drosophila adanya rangkai kelamin mulai-mulai ditemukan oleh Thomas H. Morgan dalam percobaan-percobaannya dengan lalat buah atau drosophila melanogaster ia mendapatkan lalat bermata putih lalat ini merupakan mutan mengalami perubahan gen karena lalat normal bermata merah jadi si Morgan ini mengawinkan antara lalat mata merah dan lalat mata putih lalat mata merah dengan lambang alel W besar W kecil dan lalat mata putih dengan alel W kecil jadi mereka ini mata merah dan mata putih itu disilangkan akan menghasilkan pada F1 menghasilkan betina betina mata merah dan jantan mata merah pada keturunan kedua atau F2 si betina mata merah dan si jantan mata merah disilangkan akan menghasilkan 75% mata merah dan 25% mata putih yang mana 75% itu dibagi 50% itu mata merah betina dengan mata merah dan 25% itu jantan dengan mata merah jadi hasil persilangan Morgan tersebut khususnya pada generasi F1 ternyata berbeda jika tetua jantan yang digunakan adalah tipe alami yaitu yang bermata merah dan tetua betina bermata putih dengan kata lain perkawinan resiprok menghasilkan keturunan yang berbeda persilangan resiprok dengan hasil yang berbeda ini memberikan petunjuk bahwa pewarisan warna mata pada drosophila ada hubungannya dengan jenis kelamin dan ternyata kemudian memang diketahui bahwa gen yang mengatur warna mata pada drosophila terletak pada kromosom kelamin dalam hal ini kromosom X oleh karena itu gen pengatur warna mata ini dikatakan sebagai gen rangkai X selanjutnya rangkai kelamin pada manusia pada manusia disebabkan oleh dua yaitu yang pertama disebabkan oleh gen resesif dan yang kedua disebabkan oleh gen dominan yang disebabkan oleh gen resesif itu ada buta warna merah hijau anodontia hemophilia disebabkan oleh gen dominan itu ada gigi coklat dan mudah rusak pada buta warna merah hijau penderita ini tidak dapat membedakan warna merah dan hijau penyakit ini herediter yaitu penyakit menurun yang di bawah yang penyakit menurun dari orang tua ke anaknya disebabkan oleh gen resesif dengan alel C yang berasal dari kata colorblind yang terdapat pada kromosom X disini ada diagram perkawinan antara seorang perempuan normal homozygotik dengan simbol alel C besar C besar dan seorang laki-laki buta warna dengan simbol alel C kecil min digambar bahwasannya terlihat perempuan perempuan normal homozygot dikawinkan dengan laki yang buta warna akan menghasilkan keturunan dengan perempuan normal dengan perempuan normal dan laki-laki normal jadi hasil perkawinan persilangan antara perempuan normal homozygotik dengan laki-laki buta warna menghasilkan keturunan perempuan normal tapi pembawa itu penyakit atau carrier yang laki-laki laki-laki normal selanjutnya yaitu diagram perkawinan antara perempuan buta warna dengan laki-laki normal dengan terlihat pada gambar yaitu induknya si perempuan buta warna dengan alel dengan lambang alel C kecil C kecil akan disilangkan dengan laki-laki normal dengan lambang alel C besar min akan menghasilkan keturunan perempuan normal dengan alel C besar C kecil yang artinya dia normal tapi carrier pembawa sifat pembawa sifat buta warna pada keturunan laki-laki merupakan laki-laki yang buta warna diagram selanjutnya itu diagram perkawinan antara perempuan normal tetapi hetero zigotik dengan lambang alel C besar C kecil dan laki-laki normal digambar terlihat bahwasannya induk induknya perempuan normal akan disilangkan dengan laki-laki normal perempuannya disini itu perempuan normal tetapi pembawa carrier yang ditahuin dengan alel yang C kecil akan menghasilkan perempuan perempuan normal benar-benar normal yang C besar C besar C besar C kecil perempuan normal tetapi carrier yang ditandai dengan C besar C kecil laki-laki normal itu karena dominan karena dominan C besar dan laki-laki buta warna karena karena dia mempunyai sifat resesif yaitu dengan simbol alel C kecil hari ini kita bahas tentang yang namanya hereditas pada manusia atau penyakit keturunan pada manusia khususnya untuk yang buta warna dan buta warna berarti dia tidak bisa membedakan warna ada buta warna sepenuhnya ada buta warna sebagian kalau sepenuhnya berarti dia tidak bisa melihat warna secara utuh dia cuma bisa melihat hitam putih hitam putih sepanjang hidupnya buta warna ini penyakitnya adalah penyakit yang terpaut oleh gen resesif dia nempel pada gen resesif guys gen resesif itu hurufnya kecil kamu harus belajar lagi ya ini pelajaran SMP disimbolkan dengan huruf kecil ingat gen resesif huruf kecil ingat dulu ya buta warna nempel nempelnya pada gen resesif hurufnya ke kecil kalau besar berarti gimana ya normal kalau ketika ketemu huruf kecil dia sakit ketika ketemu huruf gede atau gen dominan berarti dia normal bukan buta warna paham ya gonosom gonosom itu berarti dia nempel pada kromosom seks atau kelamin manusia itu punya 2 kromosom 2 kromosom tubuh sama kromosom kelamin nah penyakit buta warna ini nempelnya pada kromosom seks atau kromosom kelamin ya bukan kromosom tubuh buta warna gara-gara dia nempel pada kromosom kelamin ingat kromosom kelamin cuma ada 2 jenis yaitu X atau Y kalau perempuan kan X cuma punya X laki-laki punya 2 X dan Y paham ya ini ada genotip ya udah tau genotip ya harus belajar lagi genotip itu apa genotip penyakit-penyakit di bagian pembahasan buta warna ya di buta warna ada pembahasan penyakit ini dalam kondisi gede-gede tadi apa normal normal berarti kalau dia gede dia berarti normal bukan penyakit berarti dia perempuan XX itu perempuan ketika ketemu C besar-C besar ini penyakitnya nempel pada gen yang hurufnya kecil ingat lagi ini hurufnya apa besar kalau besar sakit apa normal ya normal kan dibilang disini kecil sakit kalau gede normal paham ya ini sini besar ini kecil orang gede berantem sama orang kecil siapa yang menang orang gede kan berarti normal dia orangnya secara fisik normal cuman dia di dalam tubuhnya itu mengandung atau membawa penyakit ini lihat ini X-C kecil jadi dia jenisnya normal carrier carrier pembawa carrier bahasa inggris ya pembawa gini loh dia bukan penyakit dia cuman membawa penyakit paham ya tubuhnya dia itu aman-aman aja cuman dia bisa menularkan penyakitnya itu tapi tubuhnya baik-baik aja paham ya itu normal carrier tubuhnya normal tapi kalau nanti dia menikah sama laki-laki normal anaknya bisa sakit butawarna terutama yang cowok nih lihat ini ini X-C kecil X-C kecil ada dua C kecil ingat dalam kondisi hurufnya kecil penyakitnya butawar nah perempuan itu harus dua-duanya karena dia perempuan itu punya dua X dua-dua X-nya ini harus huruf kecil kalau dia mau penyakit yang mau butawarna eh sorry penyakit butawarna maka ini penyakitnya adalah butawarna perempuan butawarna perempuan punya dua X supaya dia penyakit butawarna secara utuh ya dua-duanya harus diisi dengan huruf C kecil paham ya penyakit butawarna nempel pada huruf kecil paham ya kakak ulang lagi nih bolak-balik kalau yang belum paham aduh bahaya ya udah kakak pulang bolak-balik nih ini sekarang ini X-C adalah laki-laki kan ingat penyakitnya nempel pada kromosom X bukan di Y jadi kamu jangan sampai error ya sampai nulis X-C Y-C error itu namanya ya kenapa karena ini penyakitnya nempel cuma pada kromosom X gandolin gandolin apa apa namanya nempel ya terpaut itu nempel nempelnya cuma mau pada kromosom X bukan Y paham ya jadi kamu jangan sampai nulis X-C Y-C salah atau X-C besar Y-C besar gak bisa ini cuma gak ditempel nama penyakit buta warna dia cuma nempel pada X paham ya sehingga laki-laki kalau diketemu dengan C besar berarti dia laki-laki normal bukan buta warna laki-laki kalau ketemu 1 X-C kecil aja maka udah penyakit buta warna karena laki-laki cuma punya 1 X kalau perempuan 2 X kalau perempuan buta warna harus 2-2 X-nya ketemu C kecil kalau laki-laki cuma 1 doang kan gak ada laki-laki kodenya X-C kecil Y-C kecil eh sorry X-C kecil Y-X lagi kan gak mungkin penyakit itu namanya laki-laki cuma ada X dan Y cuma punya 1 X kalau X-nya udah diisi dengan C kecil langsung buta warna perempuan dapet 1 C kecil ada sininya besar ya gak bisa dia masih normal tapi carrier membawa penyakit ini membawa membawa doang ya dianya normal kalau buta warna berarti kita bahasnya yang X-C ya seorang pria normal lagi-lagi pria normal berarti normal buta warna ya X C besar Y tulis dulu itu laki-laki ya itu laki-laki kodenya laki-laki makanya kamu harus belajar yang tadi dulu sebelum belajar yang ini kodenya dipelajari dulu dipahami ya kodenya bahkan dihafal ya pria normal menikah pria normal itu dia maksudnya normal tidak mengidap penyakit buta warna X-C besar Y menikah dengan seorang wanita normal carrier buta warna normal carrier buta warna berarti yang tadi X-C besar X-C ke kecil ya kan nah nanti berapa persen anak mereka yang buta warna konsepnya tadi gimana kalau beda keluarin 2 ini beda kan X-C besar Y ini beda gak C besar C kecil beda maka buka 2 C besar C kecil ini C besar C besar maka F satunya X-C besar X-C besar yang ini X-C besar X-C kecil yang ini X-C besar Y yang ini X-C kecil Y ingat kalau gede-gede normal perempuan normal tidak buta warna ini X-X perempuan normal tapi carrier karena bawa gen C kecil ini X-C laki-laki tapi ada C besar maka normal X-C laki-laki ada gen kecil maka buta warna buta warna berarti berapa persen anak mereka yang berapa persen anak mereka yang buta warna berapa persen berapa yang buta warna disini cuma cuma 1 maka 1 per 4 kali 100% jawabannya 25% lah yang punya penyakit buta warna pahamin konsepnya kalau dia harus hafal dulu ya kode-kodenya gitu gitu